Intro Ya baik, selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai hukum pacar Sebelumnya, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian pajak pada Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Yang mana artinya adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi Atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Dengan tidak mendapat timba balik secara langsung Dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakungan rakyat Intinya, pada pengertian dari Undang-Undang No. 16 tahun 2009 ini Membahas bahwa pajak merupakan sumbangan yang dilakukan oleh individu ataupun rakyat Kepada negara ataupun kepada lembaga terkait untuk sebesar-besar kemakungan rakyat Sedangkan kalau kita membaca pengertian dari ahli Bapak Santoso Broto di Harja mengatakan bahwa Hukum pajak atau juga disebut dikenai hukum fiskal merupakan aturan-aturan Yang meliputi wenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang Dan memberikannya kembali kepada masyarakat melalui negara Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik Ini bukan merupakan hukum didana Tapi merupakan hukum publik Yang mana digunakan untuk mengatur aliran uang atau regulasi dalam perpajakan Sedangkan kalau kita amati dari pendapat Prof. Rahmat Sumitro Beliau menjelaskan bahwa hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat Selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pembayar pajak Nah, kalau kita underline dari pengertian Prof. Rahmat Sumitro ini Beliau menegaskan bahwa hukum pajak adalah sekumpulan undang-undang dan peraturan Yang membahas mengenai regulasi tentang perpajakan Yang mana itu melibatkan warga masyarakat, warga negara kepada negara selaku pembayar pajak Mungkin penjelasan saya mengenai hukum pajak dari pengertiannya bisa dijelaskan adalah Hukum pajak adalah segala aturan, perundang-undangan, regulasi Yang membahas mengenai peraturan perpajakan dari awal pemungutan, proses Hingga implementasi kepada seluruh masyarakat yang digunakan untuk kemakungan sebesar-besar rakyatnya Ciri-ciri pajak adalah Satu, pajak merubahkan kontribusi wajib untuk warga negara Artinya, jadi setiap warga negara harus membayar pajak Namun hal ini hanya diwajibkan untuk warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif Ciri-ciri yang kedua adalah Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif Diwajibkan untuk membayar pajak Dan apabila dengan sengaja tidak membayar pajak Akan dikenakan sanksi, administrasif maupun hukum pidana Ciri-ciri yang ketiga adalah Warga negara tidak mendapat imbaran langsung Pajak berbeda dengan retribusi Contoh dari retribusi adalah Apabila kita mendapat manfaat dari parkir Maka kita diwajibkan untuk membayar sejumlah uang Yaitu retribusi parkir Pajak berbeda dengan itu Pajak merupakan satu sarana pemerataan pendapatan warga negara Dan ciri-ciri yang terakhir adalah Berdasarkan undang-undang Artinya, pajak diatur oleh undang-undang Ada beberapa undang-undang Yang mengatur tentang mekanisme Perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak Dan macam-macam pajak adalah Satu, pajak penghasilan Dua, pajak pertambahan nilai Tiga, pajak penjualan atas barang mewah Empat, bea materai Dan yang terakhir, pajak bumi dan bangunan Pajak daerah ini Pajak yang dianggut oleh kota atau kabupaten Untuk pembiayaan daerah masing-masing Contohnya, pajak pembangunan dan pajak jalan Yang kedua, ada pajak pusat Pajak yang dianggut oleh pemerintah pusat Yang dilakukan oleh kantor pengelola pajak Contohnya, pajak dividen dan pajak impor Yang ketiga, ada pajak langsung Pajak yang dibayar langsung oleh setiap individu Dan tidak dibebankan kepada orang lain Contohnya, pajak penghasilan dan PBB Dan terakhir, ada pajak tidak langsung Nah, pajak ini yang akhirnya dapat menaikkan harga Karena akhirnya ditanggung oleh pembeli Dan pajak tersebut baru terhutang Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan terhutang pajak Contohnya, pajak penjualan dan bea materai Nah, fungsi yang pertama ini merupakan Sumber memasukkan keuangan negara Dengan cara mengumpulkan dana atau uang Dari wajib pajak kekas negara Untuk membiayai pembangunan nasional Atau pengeluaran negara lainnya Fungsi pajak satu ini mencerminkan Kebijakan perekonomian suatu negara Salah satu contohnya adalah Kebijakan tarif PPH final 0,5% Yang diatur melalui PP No.23 tahun 2018 Untuk kebijakan ini Pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak Pelaku UMKM sekaligus menarik peminat pelaku UMKM Untuk masuk dalam sistem perpajakan Fungsi ini, pajak dapat digunakan Untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan Antara pembagian pendapatan Dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Fungsi stabilitas yang memiliki peranan penting Dalam kebiasaan perekonomian suatu negara Seperti mengatasi inflasi maupun deflasi Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah Mengalami penurunan terhadap dolar USA Dan fungsinya yang terakhir Fungsi stabilisasi Di sini, pajak dapat digunakan Untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian Seperti untuk mengatasi inflasi Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi Sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi Pemerintah menurunkan pajak Sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah Dan deflasi dapat diatasi Pajib pajak terdiri atas 5 Yang pertama surat pemberitaan Yang kedua surat ketetapan pajak Ketiga surat ketetapan pajak tambahan Yang keempat surat keputusan kelebihan pembayaran Dan yang kelima adalah pemotongan atau pengumutan Oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perpajakan Hukum pajak material dan hukum pajak formil Hukum pajak material hukum ini Memuat norma-norma yang menjelaskan tentang Keadaan, perbuatan, peristiwa Hukum yang dikenai pajak atau objek pajak Pihak yang dikenai pajak atau subjek pajak Besaran pajak yang dikenakan atau tarif Segala sesuatu berkaitan dengan timbul dan dihapuskannya utang pajak Serta dinas saksi-saksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak Contoh wujud dari hukum pajak material adalah Pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah Hukum pajak formil merupakan hukum yang memuat prosedur yang berisi tata cara Untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi Indonesia sendiri, hukum pajak formil ini memuat berapa ketentuan Yaitu Pertama, hukum pajak formil memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak Yang kedua, hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan evaluasi Yang ketiga, surat ketetapan pajak Keempat, kewenangan intansi perpajakan, penagihan pajak, saksi, tindak pidana, penyidikan, dan penyelesaian sengketa Yang kelima, menentukan kewajiban wajib pajak untuk menyelenggaraan pembukuan dan pencatatan Dan hak-hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding Berikut adalah beberapa contoh ketentuan hukum pajak formil yang berlaku di Indonesia Undang nomor 6 tahun 1983, STDD, Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan data cara perpajakan Undang-Undang nomor 19 tahun 1997, STDD, Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa Dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak Tadi udah sampai mana ya? Oh, ada asas-asas dari pemungutan pajak di Indonesia Yang pertama, asas kebangsaan Artinya setiap individu yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia Yang kedua, asas wilayah Asas ini berlaku berdasarkan padat lokasi tempat tinggal wajib pajak Yang ketiga, asas finansial Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak Yang keempat, asas juridis Asas juridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23-2 UUD 1945 Selain itu, ada banyak undang-undang yang mengatur tentang perpajakan Yang kelima, asas ekonomis Hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum dan untuk kepentingan rakyat Misalnya, membangun infrastruktur dan dana pendidikan Yang keenam, asas sumber Dasar pemungutan pajak akan dilakukan sesuai dengan tempat perusahaan atau tempat tinggal wajib pajak Contohnya, Budi merupakan WNI yang tinggal dan bekerja di Australia Tetapi, berdasarkan sumber pendapatannya, Budi tidak wajib membayar PPH yang dipungut oleh pemerintah Indonesia Betul kan, Bud? Yang ketujuh, asas umum Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia dengan perhitungan yang cermat Nah, itulah ketujuh asas pemungutan pajak di Indonesia Eits, masih ada satu topik lagi Pernahkah kalian bertanya-tanya, kapankah timbulnya kewajiban pajak? Kapankah seseorang dapat dikenakan pajak? Wajiban pajak secara umum terbagi menjadi kewajiban pajak objektif dan subjektif Wajiban pajak objektif melihat pada hal-hal yang dapat dikenakan pajak atau nilai dari objek pajak Misalnya PPN dari barang yang dikenakan pajak Sementara itu, kewajiban pajak subjektif melihat pada keadaan diri wajib pajak Contohnya, PPH yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan Akhirnya, selesai sudah topik kedua tentang timbulnya kewajiban pajak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!